Ke sana kan mahal, ongkosangkutnya mahal sekali. Satu pusho itu kurang lebih 50 juta. Bila selubung Garuda rancangan seniman Nyoman Warta siap dikirim ke DKN Nusantara oleh PT Siluet Nyoman Warta pada hari ini, Rabu, 30 Agustus 2023, pada keterangan rilisnya dijelaskan bahwa bilah-bilah logam kuningan ini akan menjadi kulit luar bangunan Istana Presiden. Bilah-bilah akan berfungsi sebagai fasad bangunan dan memberi impresi bentuk burung Garuda, bilah-bilah ini berfungsi sebagai fasad dan rongga masuknya angin serta menghambat sinar matahari menerobos langsung masuk ke dalam gedung. Dengan perhitungan itu, kita berharap konservasi energi di gedung ini menjadi optimal, kata lead arsitek tim perencanaan, insinyur Lilik Hariopanadi. Nyoman Warta menegaskan, logam kuningan secara alami akan mengalami proses patina sehingga hasil akhir istana akan berwarna hijau. Nanti secara alami ketika berada di ruang terbuka, karena deraan cuaca dan terpaan matahari, warna permukaannya akan berangsur menjadi kehijauan, kata Nyoman Warta, tepat di bawah kulit bangunan, kan terdapat celah yang cukup lebar. Pada celah-celah itu ia mendesain taman dengan pohon-pohon yang menjulang pada ketinggian gedung. Seniman kelahiran Tabanan, Bali ini, mengatakan seluruh bilah istana presiden yang dikirim ke Kalimantan Timur, akan ditampung di bengkel kerjanya yang berlokasi di Sepaku, Penajam Pasar Utara, ia berharap pada 31 Agustus 2023, bengkel kerja itu sudah siap digunakan, sehingga proses setting bilah menjadi modul bisa segera dilaksanakan. Nyoman juga berharap seluruh proses pengerjaan bilah dan pengirimannya akan berjalan sesuai rencana. Saya minta doa dari semua pihak, semoga pengerjaan istana presiden di IKN berjalan lancar sesuai rencana. Ini akan menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa kita, kata Nyoman Warta. Belok minimal 70, istilah mereka yang selubung, kalau kita kan lupa, bahasa arsiteknya lupa atau pasan, tapi mereka minta selubung supaya masyarakat awam paham, benar juga. Berapa paham, berapa bahan sih Pak untuk selubungnya? Total kalau misalnya 3 ribu ya, 3 ribu ton ya? 3 ribu ton. Dari kuningan tadi Pak? Kuningannya, nanti ada datanya ya, kita ada data tertulis, lebih jelas ya daripada saya ini. Dicampur gitu buat dia Pak? Ya jadi gini, struktur dalam, kita pakai baja tahan karat, struktur utama, ya kita sebut struktur utama. Nah itu baja tahan karat, struktur selubung, struktur selubungnya ada strukturnya lagi, itu sama baja tahan karat juga. Maksudnya tadi itu, karena dia kalau ada hujan kan mungkin masuk, akan berkarat, justru karatnya jadi bagus. Ya karena nanti itu kuning-kuning itu hilang, tapi pertama akan kuning, kuning karat itu. Jadi jangan kaget, jangan protes.